Serial 7 Senjata Seri 5 Pukulan Sikuda Binal Jilid 5 Bagian 5 Sebetulnya kau tidak perlu mengaku, karena, karena ke-6 pucuk surat ini kenyataan memang bukan kau yang menulis, Teng Ting H.O.U. menambahkan. Kui Teng Ting malah bersikap heran, seperti di luar dugaan, katanya, dari mana kalian tahu kalau bukan aku yang menulis orang-orang yang tinggal di Ngo H.O.U. kan, kalau bukan perambok besar, tentu begal kecil, entah berapa orang yang saling bermusuhan di sana, ucap Teng Si. Teng Ting H.O.U. berkata, umpama betul orang-orang itu ingin berdua di bawah gunung, tak pantas mereka menyebar luaskan berita itu dengan membuang selebaran di mana-mana, sehingga halayak ramai tahu. Teng Si berkata, umpama mereka tidak takut ditangkap opas, juga harus berhati-hati terhadap musuh yang menuntut balas, jejak mereka amat dirahasiakan. Kali ini mereka justru menyebar selebaran secara terbuka, seolah takut orang lain tak tahu adanya ruang itu. Coba kau terkah, kenapa mereka berbuat demikian Kui Teng Ting berkata, aku bukan Teng Si yang cerdik, mana bisa menebak, aku juga bukan Teng Si yang cerdik, tapi aku melihat adanya titik terang, demikian sanggah. Teng Ting H.O.U. Oh, coba kau jelaskan, ucap Kui Teng Ting. Mereka berbuat begini, sengaja memberi peluang, demikian kata Teng Ting H.O.U. Supaya kami leluasa naik kenggau H.O.U. Kang membaca enam pucuk surat ini, Kui Teng Ting berkata, kau sudah melihat ke enam surat ini bukan tulisanmu, maka pasti curiga terhadapku, oleh karena itu aku akan menggenjot mulutmu dan merobek telingamu. Jika demikian, umpama aku menyangkal, siapa mau percaya, Teng Si menimrung, pengkhianat yang sesungguhnya akan menonton dari pinggir sambil bertepuk tangan, Kui Teng Ting tidak paham. Katanya, orang-orang gagah di Ngo H.O.U. Kan, mengapa mau melakukan tugas itu untuk si pengkhianat? Teng Si menjawab, pengkhianatan orang ini terhadap kalian berarti keuntungan atau ada manfaatnya bagi mereka, dan kau tanya Kui Teng Ting. Kau tidak tahu adanya kasus ini, Teng Si tertawa, katanya, Teng Si yang cerdik, ada kalanya berlaku ceroboh, demikian pula kali ini, tanpa sadar aku diperalat orang lain, Kui Teng Ting tertawa, katanya, untung kau tidak ceroboh, tidak bodoh. Teng Ting H.O.U. berkata, oleh karena itu mulutmu tidak kugenjot, telingamu juga tidak putus, Kui Teng Ting menatapnya lekat, katanya kandas, bukankah kita sudah berteman beberapa tahun ya, sudah banyak tahun, sahut Teng Ting H.O.U. Sekarang kita tetap kawan sejawat, tidak salah, Kui Teng Ting menuding Teng Si, katanya, bukankah bocah ini perampok yang membegal barang yang kita bekuk itu dengan tersenyum Teng Ting H.O.U. mengangguk. Kui Teng Ting menghela nafas, katanya tertawa kecut, tapi kelihatannya kalian adalah sahabat baik, kedudukanku justru terbalik seolah aku ini bengali yang tertangkap. Teng Si tertawa, katanya, kau pasti bukan begal, oh, bukan umpama kau adalah begal, pasti begal besar, mengapa? Begal kecil takut orang lain bilang dia gegabah atau bodoh, maka dia akan berusaha berbuat pintar. Sebaliknya begal besar takut kalau orang lain bilang dia pintar, maka dia senang pura-pura bodoh, hebatnya dia bermain secara lihai dan mirip sekali, Kui Teng Ting tertawa lebar. Katanya, Teng Si memang menyenangkan, kau memang Teng Si yang dapat menghibur hati orang, sambil tertawa dia berdiri, menepuk pundak Teng Si, kereta kuda ini ku berikan padamu, demikian pula arak dan isi kereta ini, mengapa kau berikan padaku setiap habis minum arak? Aku senang memberi barang kepada orang, aku pun suka terhadapmu, dan kau sendiri kalau sudah jelas aku tidak tersangkut atau dicurigai dalam kasus ini, lebih baik aku menyingkir saja, kalian cari gara-gara, aku bisa pusing tujuh keliling, demikian kata Kui Teng Ting. Kalau aku bukan pengkhianat, juga bukan Loh Teng, lalu siapa orang yang bersekongkol dengan pihak Ngo H.O.U. Keng? Bagaimana bisa tahu permohonan kalian setelah menggeleng kepala, sambil tertawa dia menyambung, semua persoalan memusingkan kepala, aku juga sering gegabah, malas dan bodoh, menghadapi persoalan yang memusingkan kepala, biasanya aku menyikir paling dulu, dia benar-benar hengkang dari tempat itu. Ting si mengawasi Teng Ting H.O.U., Teng Ting H.O.U. balas menatap Ting si, kedua orang ini saling pandang, tak bisa menahannya. Setelah melompat dari kereta, mendadak Kui Teng Ting menoyeh, katanya, ada satu persoalan ingin aku tanyakan padamu, soal apa tanya Ting si. Kalian sudah mencurigai aku sebagai pengkhianat, mengapa mendadak berubah haluan Ting si tertawa, sahutnya, karena aku suka melihat moncongmu, Kui Teng Ting menatapnya, beraba mulut sendiri, lalu menggumam, alasanmu memang bagus, moncongku ini memang bagus, dalam mengucap beberapa patah kata itu, mulutnya menggunakan empat mimik yang berbeda, lalu berlenggang pergi sambil terbahak-bahak. Pergi meninggalkan setumpuk pertanyaan yang memusingkan kepala Teng Ting H.O.U. dan Ting si. Teng Ting H.O.U. menghela nafas, katanya tertawa getir, rezeki orang ini memang besar, ada sementara orang sejak dilahirkan selalu ketiban rezeki, tapi ada sementara orang yang harus hidup memeras otak, oh, baik itu persoalan sudah kau temukan, sekarang tak bisa tidak kau harus memeras otak, meski kepalamu menjadi pusing. Ting si setuju dengan pendapat ini. Yang tahu kami datang ke G.O.U. kan, kecuali kami berdua, hanya P.L.T. Yang Cheng, H.I. Yang Xin, dan Sebun Seng. Betul, menurutku, Sebun Seng adalah orang yang paling patut dicurigai, karena dia mendengar langsung rencana kita, ya, karena dalam sembilan bagian keuntungan, dia hanya dapat satu bagian saja, demikian jawab Teng Ting H.O.U. Tetapi mereka justru diperalat Kui Teng Ting untuk mengawal barangnya, nah, karena itu aku pusing kepala, lalu bagaimana dengan P.L.T. Yang Cheng dua bulan lalu dia sudah pulang ke Kuan Tiong, yang patut dicurigai sekarang hanya G.O.U. Pau T. Yang Xin, kenyataan hanya dia saja yang patut dicurigai, tapi ketahuilah dia sudah nambuan berbaring di ranjang, sakitnya parah, jangan kata berjalan, duduk saja tidak bisa. Dengan tawa getir Teng Ting H.O.U. melanjutkan, Konon sakit kotor, keluarganya merahasiakan hal ini, siapapun dilarang membocorkan rahasia ini, Ting Si meinggong, dari ucapanmu ini bisa ditarik kesimpulan, tiada seorang pun yang patut dicurigai, ya, maka kepalaku lebih pusing, biar kuajarkan satu kera kepadamu, demikian kata Ting Si dengan senyum penuh arti. Ku tanggung kepalamu takkan pusing lagi, bangkit semangat Teng Ting H.O.U., kera apa persoalan tidak bisa kau pecahkan, mengapa tidak kau tanyakan kepada orang lain Teng Ting H.O.U. melirik sekilas, gumamnya dong kol, ku kira kera apa, ya, kera sederhana, tapi kera ini amat tepat. Persoalan begini, pada siapa aku harus bertanya-tanyalah pada Bu Hengput Jip Bantong, bercahaya bola matu, Teng Ting H.O.U. Dual yang terjadi di kebon keluarga Hai disebarkan secara besar-besaran, siapa lagi kalau bukan dia yang mengatur, orang yang bersekongkol dengan golonganmu, ku yakin juga pasti dia, mungkin ada bagiannya sedikit. Nah, yakinlah bahwa dia tahu siapa yang membocorkan rahasia itu, Teng Ting H.O.U. berjingkrak berdiri, lalu menarik Ting Si, katanya dengan tersenyum lebar, kalau begitu, hayo kita berangkat. Ting Si malah merebahkan diri, katanya dengan tersenyum lebar, jangan lupa sekarang aku sudah memiliki kereta, mengapa harus jalan kaki tak kala mereka tiba di kebon keluarga Hai, Hai Ki Utaya sedang menggendong tangan mondar-mandir di lapangan latihan yang luas. Selama hidup sampai usia setua sekarang, ada tiga hal yang selalu membuatnya bangga, lapangan latihan ini adalah salah satu kebanggaannya. Sejak pensiun, mengundurkan diri dari persilatan, di tempat itu dia berhasil membimbing angkatan muda yang berprestrasi tinggi, puluhan bahkan ratusan pemuda-pemudi di sekitar kampung halamannya menjadi tunas-tunas muda yang berbadan tegap, sehat lagi kekar. Sayang istri tercinta sudah lama meninggal, puteri tunggalnya sudah menikah dan tinggal di lain kota, lapangan latihan ini kini menjadi satu-satunya tempat yang dapat menghibur diri, tempat yang menjadi tumpuan harapan masa depan. Mentari tepat-tepat di atas kepala, tengah harinan panas. Tengah hari pada tanggal enam bulan tujuh. Lapangan luas yang ditaburi pasir halus ditimpa cahaya matahari tampak gemerdep, mengkilap seperti kepalanya yang pelontos, kulit muka memerah gosong, menjadi pemandangan menyolok dibanding kemilau senjata yang diletakkan berjajar di pinggir lapangan. Meski sudah lanjut usia, orang tua ini tetap sehat, gagah lagi kuat, penampilannya juga berwibawa, dari gerak gerik, sikap dan tutur katanya, orang sukar menebak berapa usianya sekarang, umumnya lelaki seusia dirinya sudah banyak yang loyo, kalau tidak gemuk karena hidup makmur, tentu berpenyakitan. Secara diam-diam Ting Si dan Teng Ting Hao memperhatikannya dengan cermat. Dalam hati diam-diam mereka mengharap kelak dalam usia setinggi orang ini, dirinya masih juga dikaruniai badan sedar bugar. Sambil menggoyang kipas lempitnya, Haikyu mengajak Ting Si dan Teng Ting Hao berjalan mengitari lapangan, rona mukanya menarapilkan rasa puas dan bangga, tanyanya, lapangan ini, bagaimana menurut kalian bagus, bagus sekali, puji Teng Ting Hao, bukan basa basi tapi pujian menurut hati nurani. Haikyu tertawa lebar, umpama lapangan ini kurang baik, tapi cukup luas dan lebar, 300 orang sekaligus dapat berkumpul di tempat ini, Teng Ting Hao maklum, mereka bertiga berjalan pelahan mengelilingi lapangan, kira-kira setanakan nasi iamanya. Kalau seorangku pungut biaya 10 tel, 3 ribu berarti 3 laksa, orang lain kerja mati-matian, di sini mereka cepat kaya, sepertinya Chiampu sudah tahu akan hal itu tanya Teng Ting Hao. Haikyu bergelak tawa, mereka kira aku tidak tahu, dengan mengagulkanku dan mengumpak padaku, lantas diriku boleh diperalat begitu, padahal biar sudah tua aku belum tikun, Teng Ting Hao memancing, ku rasa Chiampu punya maksud lain. Haikyu tertawa senang, kalian lihat tempatku besar, megah lagi mewah, padahal dalamnya kosong, sering aku tombok karena pengeluarannya teramat besar. Ya, aku dengar, anak dari keluarga miskin yang latihan di sini, bukan saja gratis, makan minum juga tersedia cuma-cuma, tak jarang engkau juga membantu keperluan keluarga mereka, Haikyu memanggut, sorot matanya menampilkan rona nakal, ya, pengeluaran tiap bulan memang teramat besar. Tapi kalau aku bisa dapat tiga laksatel, kondisiku seperti sekarang bisa bertahan lagi tiga lima tahun, Teng Ting Hao tertawa. Kini lebih jelas akan maksud tujuan Haikyu, orang tua ini tidak segan untuk hitam mencaplok hitam. Dengan tatapan tajam Haikyu mengawasi dua pemuda di depannya, dengan tertawa ia bertanya, kalian tentu datang dari jauh, entah siapa nama kalian? Maaf, mungkin penyambutanku kurang normal tidak? Cukup baik, sahut Teng Ting Hao. Haikyu tertawa lebar, yang benar, aku sudah menebak siapa kalian sebenarnya, Chiampuan mengenal kami tanya Teng Ting Hao. Chiampuan pasti Sien Kun Siau cukat Teng Ting Hao, betul Teng Ting Hao melongot, dari mana Chiampuan tahu anak muda yang baru berusia tiga puluhan, kecuali Sien Kun Siau cukat, mana ada yang punya pamer sebagus ini sorot matanya kembali menampilkan rona nakal dan licik. Apalagi, beberapa tahun lalu, aku pernah melihat wajahmu, kalau tidak, tentu tak bisa aku mengenalmu, Teng Ting Hao hanya menyengir. Kini ia merasakan sifat jenaka orang tua ini, bukan saja tidak menyebalkan, rasanya malah patut menjadi sahabat. Haikyu berputar menghadapi Teng Si. Anak muda ini, katanya tegas. Masih asing rasanya, Chai Ha Si Ting, sahut. Teng Si tersenyum. Teng Si, oho, Teng Si si cerdik pandai itu seru Haikyu. Chiampua suka berkelakar, sahut Teng Si. Dari atas ke bawah Teng Si dipandangnya dengan cermat. Bagus, puji Haikyu. Memang pandai, simpatik dan menyenangkan. Dei tengah senyum lebarnya, mendadak tangannya bergerak menyerang, lima jarinya terkembang, secepat kilat mencengkeram pergelangan tangan Teng Si. Gerak tipunya ini adalah ilmu pukulan yang ia banggakan sejak muda dulu, yaitu Sacaplak Klok Taiki Menajiu. Gerakannya bukan saja sigap dan cekatan, tapi tepat lagi kencang, mengandung perubahan isi kosong yang banyak ragamnya. Setelah pergelangan tangan tercengkeram, Teng Si baru beraksi, hanya sedikit membalik pergelangan tangan, entah bagaimana tangannya meluncur lepas selicin belut. Haikyu si tua keladi seketika berubah rona mukanya. Selama 30 tahun belakangan, belum pernah ada tokoh silat segagah apapun yang lolos dari cengkeraman jari bajanya. Mengawasi jari jemari sendiri Haikyu tertawa lebar, bagus, ksatria memang muncul dari angkatan muda, kurasa aku memang sudah tua, Teng Si tersenyum lebar, Aku yakin sepasang tangan Ciam Pua belum tua, usia tua jiwa masih muda, Haikyu tergelak, menepuk pundak tingsi, anak bagus, kapan jika berhasil merampas barang, jangan lupa sisakan padaku, antar kemari, aku butuh duit. Bukankah kemarin Ciam Pua sudah untung tiga laksat celah, siapa bilang, satu cel pun aku tidak untung, dua lantara Jit Goat Siang Jio melawan Pak Ong Jio. Apa tidak ada penonton yang datang yang datang banyak, tapi dual batal, mengapa karena Ong Toa Syo Chia tidak datang, Teng Si melenggong. Teng Ting Hau bertanya, lalu orang-orang gagah dari Ngo Hau Keng. Mereka mendengar Ong Toa Syo Chia berdual dengan Kim Jio Ji, lalu beramai-ramai memburu datang ke Sinh Hoa Jun, Teng Ting Hau membungkuk badan, mohon pamit, kalian juga akan pergi ke Sinh Hoa Jun tanya Haikyu. Teng Ting Hau mengangguk. Untuk ketiga kalinya sorot mata orang tua ini menampilkan ronanaka lagi licik, setiba di sana, jangan lupa sampaikan salamku kepada Ang Sinh Hoa Si Kembang Harum. Katakan aku belum menganggapnya tua, sampai sekarang aku masih tetap menunggu kedatangannya, kereta itu berlari kencang, Haikyu berdiri di luar pintu, dengan senyum lebar melambai tangan memberi salam selamat jalan. Sebetulnya dulu aku pernah melihatnya, demikian ucap Teng Ting Hau. Cuma malas aku bercengkerama dengannya, mengapa tanya Tingsi. Selama ini kuanggap orang itu bebal, angkuh dan menyebarkan tak nyana, tak nyana adalah seekor rese tua, ya, seekor rese tua yang menyenangkan. Tingsi mengangkat kedua kakinya, selonjur di antara tempat duduk di depannya yang kosong, mendadak seorang diri ia tertawa, makin keras, malah terpingkal-pingkal. Hal apa yang membuatmu geli mendadakku ingat satu kejadian yang lucu menggelikan, Kejadian apa kalau aku bisa menjodohkan bangkotan tua itu dengan angsin Hoa, bukankah kejadian ini patut dibuat senang kalau kau mampu merujuk perjodohan dua orang ini, akan ku traktir 500 meja perjamuan untukmu, ah, yang benar, seru Tingsi menegakkan badan. Kalau nenek tua itu betul pergi mencari si tua bangkotan itu, anggaplah aku yang kalah, setuju, baik, aku juga setuju, seru Teng Ting Hao, mestinya dalam hati ia maklum, Tingsi mampu memancing pertemuan kedua orang tua itu, Teng Ting Hao memang rela kalah. Karena selama ini belum pemah melihat anak muda seperti Hai Kiyu dan Ang Sin Hoa yang sudah bangkotan. Orang tua seperti mereka, berapapun usianya, hati nuraninya akan tetap muda sepanjang masa. Maka adalah hak dan kewajiban mereka untuk menikmati hidup tenteram, bahagia dan senang. Hakikatnya dalam hati kedua pemuda ini memang mengharap kedua orang tua itu dapat rukun dan bahagia di hari tua. Teng Ting Hao maklum, di dunia ini kalau ada orang yang mampu membakar amarah cewek tua bau lunluk melabrak si rasa tua, orang itu bukan lain pasti Tingsi mendada Ang Sin Hoa berjingkrak dari kursi rotan, lompatannya hampir satu tombak tingginya, waktu badannya meluncur turun, tangannya sudah meraih baju Tingsi, teriaknya keras, apa? Apa katamu Tingsi menyengir tawa, bukan aku yang bilang, aku meniru ucapan si rasa tua itu, melotot bola mati Ang Sin Hoa, betul dia bilang aku takut padanya. Tak berani masuk ke kebunnya, dengan sikap penasaran seperti ingin membela Ang Sin Hoa, suaranya meninggi, lebih menjengkelkan, berulang kali dia bilang selama ini kau ingin menjadi bininya, tapi dia tolak. Ang Sin Hoa berjingkrak pula, coba jelaskan, dia yang tidak mau atau aku yang menolak dia ya, tentu kau yang menolak dia, seru Tingsi. Berapa duit kau bertaruh dengannya tanya Ang Sin Hoa? Aku tidak bertaruh, lo, mengapa Tingsi menghela nafas, karena aku mengerti urusan yang tiada bukti tanpa saksi begini, selamanya tidak mungkin dibikin jelas, maka ku biarkan saja dia menghibur diri, yang pasti aku. Sendiri tidak dirugikan, Ang Sin Hoa mendelik, mendadak tangannya melayang menggampar pipi Tingsi, sekali raih ya banting sebuah poci arak, lalu menerjang keluar seperti kucing kesakitan karena ekornya terinjak. Tingsi merabat pipi yang merah kena gambar, mulut menggumam, kurasakan, kali ini dia betul marah, kau melihat dia marah tanya Teng Ting Hau. Ya, aku yakin dia marah, hampir seratus kali aku kena gambarannya, tapi gambaran kali ini paling keras, hanya karena menggampar lebih keras, bukti bahwa dia menaruh hati pada rasa tua itu. Maklum dengan usianya yang sudah rentah, kan malu kalau naik tandu pengantin, komentarmu tepat, seru Tingsi. Patut diberi hadiah, Teng Ting Hau menghela nafas, awalnya kuanggap keri yang kau gunakan tidak manjur, kenyataan akalmu sungguh jitu, jadi kau menyesal telah bertaruh denganku Teng Ting Hau menyeringai, kau kira aku sudah kalah dalam pertaruhan kau kira belum kalah kau tahu dan bisa buktikan kalau cewek pesolek itu melurup ke kebun haikyo sudah tentu aku tahu. Bekal tidak bawa, tanpa pesan tiada duit, mana berani dia pergi ya, kalau tidak mau pergi, dibakar rumahnya pun ia akan tetap duduk di dalam sampai mampus hangus, sejak tadi si Yauma setengah duduk di pinggir ranjang, tiba-tiba ia menimrung, kalau cewek tua itu ingin pergi ke suatu tempat. Umpama harus telanjang pun dia langsung berangkat, rupanya kau sudah kenal betul tabiatnya, ujar Teng Ting Hau menahan geli. Betul. Dia tahu kalau aku tidak mau istirahat dalam tempo yang lama meski lukaku membusuk dan berulat sekalipun, demikian gerutu si Yauma, padahal sekujur badannya terbalut perban, kondisinya mirip kado yang dibungkus rapi siap dikirim kepada seng kekasih. Teng Ting Hau tertawa lebar, untung selama ini kau tunduk dan patuh padanya, kalau lukamu betul busuk dan keluar belatung, rasanya lebih tersiksa daripada dipaksa tidur di ranjang, mengawasi si Yauma yang terbungkus perban, sorot metal, tingsi seperti kolektor barang antik menikmati benda kuno, tapi sikapnya tampak serius, lalu dengan si Karaneh mendadak bertanya, Gak Ling dan Bantong, mengapa belum tiba di sini si Yauma heran, apa mereka juga akan datang tingsi mengangguk pelahan, pandangannya menjelajah sekitarnya, mirip anjing pelacak memburu-buru nanya. Apa yang kau cari tanya si Yauma Rase, sahut tingsi. Si Yauma bergelak tawa tapi karena lukanya terasa sakit, tawanya ditahan, mimik mukanya menjadi lucu. Ada Rase di dalam rumah ini tanya Teng Ting Hau. Mungkin, sahut tingsi. Bukankah Rase tua berada di kebon keluarga Hai, kata Teng Ting Hau. Rase muda mungkin ada di sini, sahut tingsi. Rase jantan atau betina tanya Teng Ting Hau. Sudah tentu betina, Teng Ting Hau tertawa lebar. Berak, keropiang, pada saat itulah suara gaduh berkemandang, seperti seorang sekaligus membanting piring, mangkuk dan cawan. Kamar ini adalah kamar tidur pribadi Ang Sin Hoa, bagian depan adalah kedai di mana ia menjual arak. Si Yauma mengerut alis, mungkin pelayan berlaku ceroboh, membuat tamu marah, pelayan yang dimaksud adalah lelaki tua setengah tuli yang sudah rentah, kalau ada kesempatan sering mencuri arak. Belar, kelontang, suara gaduh kembali berkemandang di bagian luar, peci arak, piring dan mangkuk kembali dibanting wancur. Teng Ting Hau mengerut kening, tabiat tamu ini kelihatannya memang buruk, ya, tabiat gak lotoah biasanya memang berangasan, entah apakah dia yang datang belum habis bicara, tingsi mendahului menerjang keluar. Teng Ting Hau menyusul di belakangnya. Mengawasi duarkannya menerobos keluar pintu, Si Yauma hanya mengawasi, tiba-tiba menghela nafas lega, seperti bebas dari himpitan yang berat. Kejap lain seorang terdengar berkata di luar pintu, lo, kau ternyata belum pergi suaranya serak rendah, yang bicara adalah Jip Guat Siang Jio Gakling adanya. Seorang yang lain ikut berkata, saking gelisah kami hampir sakit karena menunggumu, ternyata malah bersembunyi di sini minum arak, suara orang ini melengking tinggi, berbeda jauh dengan suara Gakling, siapa Iagi kalau bukan, Hwe Tan Ting Tan Cun. Bila Hwe Tan Ting dan Lik Tehung Kim berkumpul ibarat bayangan mengikuti bentuknya, mereka berada di sini, maka Tio Tai Ping pasti juga ada di tempat itu. Mana bantong itulah suara tingsi. Bantong bernyali kecil, senang berkumpul dan tak mau ketinggalan, kalau tiga serangkai itu sudah datang, tak mungkin dia mau ditinggal. Kau mencarinya tanya Gakling. Ya, sahut tingsi. Dingin suara Gakling, agaknya dia juga ingin mencarimu, sekarang dia di mana tanya tingsi. Tak jauh, di sekitar sini, sahut tan cun. Kapan ada waktu, kami siap mengantarmu mencarinya, ujar Tio Tai Ping. Nada bicara tiga orang ini kedengaran ganjil, seperti menyembunyikan rahasia, entah ada muslihat apa. Betulkah mereka bermaksud jahat terhadap tingsi? Siauma mengerut kening, dengan susah payah akhirnya ia merangkak berdiri, dari belakang sebuah tangan menahan pundaknya. Jelas di rumah itu tiada orang lain, dari mana datangnya tangan orang ini. Mungkin keluar dari lemari pakaian di belakangnya. Kelihatannya Siauma tahu kalau dalam lemari pakaian di kamar itu bersembunyi seorang, maka sedikitpun ia tidak merasa heran atau kaget, malah dengan suara lirih berkata, lekas sembunyi, sebentar mereka pasti kembali, tak mungkin, suara orang itu juga lirih, kepalanya dekat di pinggir telinga Siauma tingsi ingin mencari bantong, pasti pergi bersama mereka, umpama benar mau mencari orang, ucap Siauma pasti balik dulu memberitahu kepadaku, kurasa tidak mungkin, kata orang itu. Mengapa tidak mungkin, tanya Siauma karena dia takut orang lain ikut masuk kemari, dia tak ingin orang lain melihat keadaanmu sekarang, belum Siauma menjawab, suara tinggi di luar berkata dengan nada tinggi, baiklah, kereta kuda di luar itu apakah milikmu, tanya Gakling. Ya, pemberian seorang teman, sahut tingsi. Wah, teman barumu berkantong tebal, makanya kami dilupakan, Tan Cun menyindir dengan nada dingin. Punya teman berkantong tebal kan menguntungkan, selatio tai ting. Sedikit banyak kita bisa pamer, sindir-menyindir antar teman sudah jamak, yang pasti mereka pergi bersama tingsi. Ternyata tiga orang itu tiada yang bertanya siapa Teng Ting H.O.U. Nama besar Sin Kun Siau Cukat memang terkenal, tapi kawanan begal atau para perampok jarang mengenalnya, apalagi pernah bertemu, tidak banyak jumlahnya. Langkah orang banyak lekas sekali pergi jauh, di luar kini hanya pelayan tua tuli lagi rentak itu, terdengar ia bergumam seorang diri, kawanan beranda seperti mereka memang suka bertingkah, piring mangkuk dibanting senaknya, memangnya tidak berli. Kurcaci, dirodok, kejap lain suara kereta bergerak, ringkik kuda makin jauh. Siau Ma menggenggam kencang tangan halus yang menahan pundaknya, sepertinya mereka tak mau berpisah, segan berpisah. Tujuh orang duduk dalam kabin kereta rasanya masih longgar, tapi Teng Ting H.O.U. tergesak di pojok. Karena dua orang yang duduk di sisinya bertubuh tambun, kepala besar, terutama yang bergaman kampak, tak hanya segede pohon, bobotnya pasti lebih berat dari tubuh Tancun. Dapat diduga bahwa orang ini pasti Tai Lixin. Kelihatannya Teng Ting H.O.U. sudah tertidur, padahal diam-diam ia mengamati orang-orang dalam kereta. Terutama Gak Ling, seorang kalau diagulkan sebagai Loto A, atau ketua, tentu ada sebabnya. Perayawakan Gak Loto A memang tidak tinggi gede, tapi pundaknya lebar, perutnya tidak gendut, maka pinggangnya kencang, kaki tangan tumbuh normal namun bertenaga, tiap kali menggerakkan tangan, kulit daging di balik bajunya kelihatan menonjol dan bergerak turun naik. Wajahnya kaku, kulit badan coklat legam, alas tebal, hidung besar, matanya justru sipit, bola matanya berkilau. Pandangan matanya penuh selidik lagi berwibawa, begitu naik kereta tak pernah beruyah, namun sikapnya kelihatan selalu siaga, siap adu pukulan dan tendangan dengan musuh. Bukan saja buas lagi beringas, kelihatan orang ini punya kekuatan luar biasa. Teng Ting Hou memperhatikan tembak di tangan orang. Telapak tangannya lebar, jari jemari besar lagi kasar. Sejak duduk di kereta, dua tangan ditaruh di atas lutut, kecuali jari kelingking, kuku jari-jarinya dipotong rapi, setelah diperhatikan baru terlihat kukunya pendek karena selalu digigit dan digigit. Lahirnya orang ini dingin kaku, hatinya amat tenang dan tabah, demikian penilaian Teng Ting Hou, ia tahu seorang yang selalu menggigit kuku pasti punya pikiran ruwet, hati gundah dan tidak tenteram. Sepasang tombak matahari dan rembulan ternyata tidak berada di tangannya, dua tombak itu dibungkuskan tong sutra dihawas seorang yang menjadi pengikutnya. Pembawa tombak ini juga seorang lelaki berbadan kekar, tampangnya kelihatan lebih garang dari Tai Lixin, orang ini duduk di depan Gakling, dengan rajin memegang sepasang tombak, kepala menunduk, pandangan matanya tidak pernah beraih ke tempat lain. Yang bernama Tancunternyata lelaki bertubuh kurus kecil, tampangnya mirip pedagang keliling yang kurang makan dan selalu kehabisan modal. Tak usah tertawa, orang melihatnya seperti tertawa. Tingsi duduk di tengah di apit empat orang, pandangan mereka tak lepas dari gerak-gerik Tingsi. Tengting H.O.U. yang duduk di sebelahnya malah tidak diperhatikan. Tingsi merasa tidak periu memperkenalkan mereka. Dengan senyum lebar ia berkata, kalian bukan ingin ke Sinhua Jun untuk minum arak, bukan? Gakling menarik muka, kalau bukan ingin minum arak. Memangnya ingin kencan dengan nenek tua bangka itu ingin minum arak, tiada arak, jelas amarah bangkit, hati jengkel. Dengan tertawa Tingsi membuka tutup sebuah peti di bawah tempat duduk, dari kotak kayu ia keluarkan seguci arak, setelah tutup guci dibuka, bau arak semerbak. Arak bagus, Tancun bersorak senang. Ting cilik memang makin rayel, seru Tio Tai Ting. Arak simpanannya dari Kang Lam, seguci sepuluh tel terak, luar biasa, Tancun tertawa, siapa tahu arak ini pemberian entah Sio Chia dari mana yang menaksir padanya, peduli amat arak ini dari mana, suara Tai Lixin yang serak basah. Yang pasti dia mau keluarkan seguci untuk kita minum, sudahlah, tak usah menyindinya, betui, seru gakling. Hayo minum, guci direbut, arak dituang ke dalam mulut dengan lahap. Tancun menghela nafas, arak sebagus ini kapan bisa kita nikmati, bantong pasti tak bisa mencicipi, bocah itu tak punya rezeki, betul, kata Tingsi. Aku sedang heran, mengapa hari ini dia tidak bersama kalian waktu berangkat, dia masih tidur, Tancun menjelaskan. Di mana di kelenteng Nikoh tak jauh di depan sana, Tancun menjelaskan. Kelenteng Nikoh tanya Tingsi heran. Mengapa tidur di kelenteng Nikoh? Sebab Nikoh di kelenteng itu muda-muda, satu lebih cantik dari yang lain, Nikoh juga dijadikan sasaran tanya Tingsi dengan menatap tajam buka Tancun. Memangnya kau lupa apa julukannya desis Tancun. Bu Hong Putjid tiada lubang yang tidak masuk, seorang mungkin salah memilih nama, tapi julukan pasti tepat dan tidak akan salah, di antara lebatnya pepohonan di kejauhan sana tampak kulungan sebuah kelenteng, cepat sekali kereta sudah berada di halaman depan kelenteng, tiga huruf berukir emas, Kuan Im M, jelas kelenteng ini mengutamakan pemujaan Dewi Kuan Im. Bila melanglang buwana, di manapun berada, di setiap pelosok pasti menemukan kudil Kuan Im yang dinamakan Kuan Im M, demikian pula di mana saja bisa ditemukan kedai arak yang bernama Sinhoa Jun. Yang membuka pintu Kuan Im M seorang Nikoh, tapi Nikoh yang membuka pintu bukan lagi muda apalagi jelita, karena Nikoh yang satu ini kelihatan lebih tua dibandingang Sinhoa. Maklum, seorang Dewi Rembulan, kalau usianya sudah kepala tujuh, pasti tidak cantik lagi. Sekilas Tingsi melirik ke arah Tancun, lalu tertawa. Tancun juga tertawa, suaranya direndahkan, aku bilang yang satu lebih muda dari yang lain, yang muda lebih cantik dari yang tua, yang satu ini paling tua paling jelek, maka tugasnya membuka pintu, yang paling muda macam apa tanya Tingsi. Yang paling muda tentu berada di kamar bersama Bantong, sekarang masih di sana wajahnya menampilkan mimik lucu, umpama ada orang mengusirnya dengan pukulan sapu, aku yakin dia tidak mau pergi. Setelah menelusuri lorong panjang, kini mereka berada di pekarangan belakang, di sana tumbuh pohon beringin besar lagi rindang, di bawah pohon besar itu sebuah kamar kecil tertutup rapat pintunya, keadaan di sini sunyi lelap. Apa Bantong ada di sini ya? Pasti, ku kira dia masih tidurnya nyak, seperti tak sadarkan diri saja, ya, mirip orang mati. Nikoh pengantar itu berjalan paling depan, pelahan ia mengetuk pintu, di balik pintu muncul seorang nikoh dengan dua telapak tangan terangkap di depan dada, pelahan ia beranjak keluar. Nikoh yang baru keluar memang lebih muda, paling sedikit delapan tahun lebih muda dari nikoh pembuka pintu. Tapi nikoh pembuka pintu usianya mungkin sudah lebih 70 tahun? Nikoh ini yang paling muda tanya Tingsi. Kelihatannya dia yang paling muda, sahut Tancun menyengir. Tingsi tertawa lucu Tancun menjelaskan, kau anggap usianya sudah tua, tidak demikian buat Bantong, lo, begitu bagi Bantong, tua muda tiada beda, yang penting perempuan, aneh karena, Tancun tidak keren lanjutkan omongannya, karena Tingsi sudah melihat Bantong. Bantong sudah mati cahaya dalam gubuk guram, sebuah peti mati ditaruh di bawah jendela, Bantong rebah dalam peti mati. Baju yang dipakai, jubah warna biru dari kain sutra. Baju sutra masih kelihatan bersih, tiada noda darah, badan juga tidak teriuka, tapi jiwanya melayang, mati cukup lama, kulit mukanya tampak kering menguning, raganya sudah kaku dingin. Tingsi menarik napas panjang, katanya, kapan dia menghembuskan napas terakhir? Kemarin malam, Gakling menjawab, mati karena apa? tanya Tingsi. Kau sendiri tidak bisa melihatnya ya, aku tidak tahu. Gakling menyeringai dingin, coba kau periksa dengan teliti lalu perhatikan dengan seksama, Tancun menimrung, coba kau buka pakaiannya dan periksa badannya, Tingsi bimbang sejenak, lalu mendorong daun jendela. Cahaya terang menyinari mayat dalam peti mati. Tampak oleh Tingsi, jubah di depan dada bantong wamanya berubah dari wama aslinya yang biru tua, warna menguning mirip daun kering di musim kemarau yang rontok, layu dan membusuk. Masih belum kau temukan penyebab kematiannya tanya Gakling dingin. Tingsi menggeeng kepala. Sambil tertawa dingin, tangan Gakling mendadak bergerak, menyusul segulung angin kencang menerpa, jubah biru di depan dada bantong seperti diterjang angin terbang berhamburan, tampak dadanya yang kuning kering seperti dicap oleh besi yang membara, itulah luka pukuyan yang mematikan. Luka itu berwarna merah gosong, tiada darah, kulitnya juga tidak pecah atau mengelupas. Tingsi menarik napas panjang, kelihatannya ini pukuyan tingju, syukurkah sudah melihat jelas, jengek Gakling dingin. Sekai pukul mematikan, demikian ucap Tingsi. Luar biasa pukuyan tingju orang ini, tenaga besar tak berguna, selatan cun sinis. Pukuyan ini dilandasi kepandayan khusus yang hebat, Tingsi mengangguk tanda setuju. Kau pernah melihat ilmu pukuyan apa itu? Tanya Tansun menurutmu Tingsi ragu-ragu. Pukuyan tingju dari goyongan mana saja, yang sekaip pukul mematikan, bekas pukulannya tidak akan menjadi merah gosong, ya, betul, ujar Tingsi. Di kolom langit, hanya ada satu pukuyan terkecuali, Tansun berlagak. Pukuyan macam apa? Tanya Tingsi sinis. Siaolin Sinkun, pukuyan sakti Siaolin, desis Tansun sambil menatap Tingsi. Tanpa dijelaskan, ku yakin kau pasti tahu. Lalu Tansun menambahkan dengan suara dingin, coba kau periksa lebih teliti, apakah tulang dada bantong patah tidak perlu ku periksa, tulang dada bantong tidak patah, sahut Tingsi. Badannya terluka juga tidak, seorang terpukul mati, tulang tidak patah, kulit badan tidak luka, coba jelaskan, pukulan apa yang digunakan pembunuh itu Siaolin Sinkun, sahut Tingsi pelahan. Banyak orang pernah meyakinkan Siaolin Sinkun, berapa banyak yang mampu melatih diri hingga tingkat setinggi itu ya, hanya beberapa gelintir saja, berapa yang kau maksud mungkin, kurasat kurang dari lima orang, Siaolin Hang Tiang jelas termasuk seorang di antaranya, Tingsi memanggut. Chiang Bun Jin Siaolin Sokta Selatan, juga termasuk di antaranya, Tingsi memanggut lagi. Dua tiang lop pelindung kuil Siong San Siaolin termasuk tidak ya, masuk hitungan, ada seorang lagi, siapa menurut pendapatmu Tingsi bungkam. Mendadak Tan Cun bergelak tertawa, pelahan badannya berputar ke arah Teng Ting Hau. Persoalan ini tidak ku tanya kepadanya, aku tahu kau lebih jelas dari dia, lebih jelas tentang apa tanya Teng Ting Hau. Kau tahu, kecuali empat hosyo yang ku sebut tadi, masih ada seorang lagi, siapa dia mengapa aku harus tahu Teng Ting Hau? Ubalas bertanya. Tan Cun menyengir lebar, karena kau adalah orang kelima itu, Tio Tai Ting menyela, kecuali keempat padri Agung Siaolin itu, orang yang memiliki pukulan setara Fini, jelas adalah Sien Kun Butek Teng Ting Hau. Tan Cun memanggut, karena itu kita menarik kesimpulan, bahwa pembunuh bantong tak lain adalah Teng Ting Hau. Gakling menatap muka Teng Si, suaranya rendah, sekarang ingin ku tanya kepadamu, bukankah temanmu ini bernama Teng Ting Hau? Teng Si menghela nafas gegetun, suaranya getir, tanya langsung kepadanya, dia jauh lebih. Tahu dariku, ada satu hal aku justru tidak tahu, ucap Teng Ting Hau. Coba katakan, sahut Gakling, mengapa aku harus membunuh bantong justru kami yang harus bertanya kepadamu, aku tidak bisa menjawab, aku pun tidak bisa memberi keterangan, Teng Ting Hau menyeringai pahit, aku tidak habis mengerti, aku tidak punya alasan, mengapa harus membunuhnya, tetapi kau sudah membunuhnya, maka kau harus mampus, Gakling mengancam dengan mengepal tinju. Teng Ting Hau bersikap tenang, mengapa tidak kau pikir, mungkin bukan aku yang membunuhnya tidak pernah, tidak perlu, jengek Gakling. Teng Ting Hau menghela nafas, rupanya kau orang dungu yang tidak tahu aturan, kalau aku selalu pakai aturan, entah berapa kali aku mampus di tangan orang lain, Gakling berputar ke arah Teng Si, pertanyaannya bernada tinggi, bukankah seiyama ini aku memandangmu sebagai saudaraku sendiri Teng Si mengangguk kepala. Kalau kau minum arak, selalu ku bagi separoh untukmu. Bila dalam kantongku ada sepuluh tel terak, tentu ku bagi lima tel terak untukmu, betul tidak Teng Si mengangguk lagi. Gakling melotot beringas, semprotnya, lalu sekarang kau berpihak kepada siapa? Coba katakan, Teng Si renang hela nafas, ia tahu Gakling sudah memberi garis pilihan kepadanya. Kalau bukan lawan tentu kawan, kalau bukan kau yang mampus, biar aku yang mati. Manusia yang punya pekerjaan seperti mereka, mirip hewan yang hidup di tanah tegalan, selalu memiliki semuayan hidup yang khas dan sederhana. Gakling tertawa dingin, kalau kau ingin berpihak kepada musuh, banfulah dia membunuhku, aku tidak akan menyalahkanmu, aku tahu tidak sedikit, di dunia ini manusia yang menjual teman karib sendiri demi kesenangan hidupnya, aku yakin bukan hanya kau saja yang pernah berbuat demikian, Teng Si menatap Gakling sesaat lamanya, lalu berpaling ke arah Teng Ting Hao, apakah begini saja, kami iantas membunuhnya kalau dia berani kemari, tentu dia berani mati, sahut Gakling tegas. Mengapa kalian tidak memberi kesempatan padanya untuk memeladiri, biarlah dia menjelaskan sejak kecil kau bergaul dengan kita, kapan kita pernah memberi kesempatan kepada lawan, peluang sedikit pun tidak akan kami berikan, ya, aku tahu, karena kesempatan membela diri seringkali dimanfaatkan untuk melarikan diri, tepat, agaknya kau belum pikun, jengek Gakling. Hanya saja, bagaimana kalau kita keliru membunuh orang yang tidak bersalah, tidak jarang kita salah membunuh, bukan sekali ini kau membunuh orang oleh karena itu, bila terfitnah dalam kasus ini, apai antas dia menerima kematiannya tidak salah, Teng Si tertawa lebar, dia berputar ke arah Teng Ting Hao, suaranya tenang dan kalem, gelagatnya, kau harus menyerah, menerima kematianmu, Teng Ting Hao hanya tertawa getir, sayang kau meyakinkan pukulan sakti Si Olin Pei, lebih baik kalau kau tidak bernama Teng Ting Hao, hanya karena kebetulan, maka aku harus disalahkan, ya, salah besar, maka aku harus mati di tangan mereka, kera apa yang kau pilih untuk berangkat ke alam baka, bagaimana menurut pendapatmu, Teng Si tertawa, menurut pendapatku, lebih baik kau beli bantal besar, lalu benturkan kepalamu biar pecah dan mampus seketika, sebelum habis mulutnya bicara, mendadak ia turun tangan, dengan pinggir telapak tangannya, menebas leher Teng Ting Hao, itulah serangan mematikan, kera yang digunakan untuk menyerang, ternyata mirip binatang buas, ganas, keji, dan pelat, lawan tidak diberi kesempatan bertindak, menyapa lalu turun tangan, dalam pandangan orang-orang seperti Gakling, Kera ini sudah terlalu basi, permainan anak-anak, lucu dan terlalu rendah, kalau bukan kau yang mati, biar aku yang mampus, setiap orang hanya mati sekali, betapa cepat dan telak serangan yang dilancarkan Teng Si, ternyata Teng Ting Hao tak sampai berkelit, telapak tangan Teng Si sudah hampir menyentuh leher Teng Ting Hao, sorot mati Gakling sudah memantulkan rasa puas dan lega, bila suatu perkara dibereskan secara cepat dan mudah, jauh di luar dugaan, peduli kasus apa saja, bila dapat menyelesaikannya dengan care yang tepat dan benar, tentu perkara itu dapat dibereskan dengan mudah dan lancar, di saat Gakling merasa puas melihat tindakan Teng Si, telapak tangan Teng Si mendadak, berputar arah, kelima jarinya ditarik mundur, berbareng sikutnya menyodok ke belakang, dengan telak hiat cu di tengah tulang rusuk Gakling disodoknya, serdapan yang sigap lagi tepat, Gakling tidak pernah siaga atau sempat melawan, badannya langsung roboh tak berkutik, pengawal Gakling yang raksasa itu menggerung murka, badannya yang segede kerbau itu menerjang maju seperti banteng mengamuk, sekali gentak ia robek kantong pembungkus tombak sambil merangsek dengan raungan keras, sementara Tan Gun dan Tio Tai Ting tanpa janji sudah melesat ke arah pintu hendak melarikan diri, sayang sekali gerak-gerik mereka tidak selincah lawannya, Teng Si dan Teng Ting Hao bergerak mendahului mereka, apalagi kepandayan mereka memang lebih tinggi, hanya tujuh jurus saja, empat orang itu sudah dibereskan seluruhnya, Teng Ting Hao menarik napas panjang, senyum terkulung di ujung mulutnya, agaknya aku tidak salah menilai dirimu, kau tahu kalau aku tidak akan membunuhmu Teng Ting Hao memanggut, kalau kau salah menilai diriku kalau penilaian ku salah, tentu sekarang aku sudah mampus, yaa, aku kagum kepadamu, kau memang tabah, galing menggelepak di tanah, hiat sonnya, tertotok, badannya tidak berkutik, namun bola matanya melotot gusar menatap mereka, sorot matanya memancarkan rasa dendam dan benci. Teng Si tersenyum lebar, tak usah kau marah, bukan hanya aku seorang, banyak orang yang menjual kawan untuk kepentingan sendiri, yaa, betul, juga bukan yang terakhir, Teng Ting Hao berolok-olok. Kalian harus paham, demikian kata Teng Si kepada Gak Ling dan kawan-kawannya yang bergelimpangan di tanah. Terpaksa aku harus berbuat demikian, karena aku tahu, Sien Kun Siaw Cuka Teng Teng GHO bukan pembunuh bantong, sejak kemarin sore dia berada di sampingku, Teng Ting Hao menimbrung, memang aku pernah meyakinkan Siaw Lin Sien Kun, tetapi aku tidak punya ilmu membagi tubuh, dari tempat jauh membunuh orang di sini, sungguh sayang kalian tidak mau mendengar dan percaya penjelasanku, apa boleh buat terpaksa kalian istirahat di sini. Setelah aku berhasil melacak pembunuh bantong, akanku bawa arak bagus untuk minta maaf dan pengampunan kepada kalian, Ting Si merasa risih di tatap sorot metu yang melotot gusar seperti itu, maka habis bicara ia tarik Teng Ting Hao meninggalkan tempat itu. Sekarang kita kemana tanya Teng Ting Hao setelah berada di luar? Mencari orang, mencari nikoh, biar rawati, maksudmu tawar suara ting si, biasanya seleraku tinggi terhadap nikoh, peduli nikoh gede atau cilik, tua atau muda, sama saja. Kedua nikoh tadi masih berdiri di pekarangan, melihat mereka keluar, bergegas kedua nikoh ini menyingkir, tapi sudah terlambat. Sekali lompat ting si sudah berada di belakang mereka, sekali raih ia tangkap mereka satu tangan satu orang. Nikoh yang lebih tua menjadi lemas dan pucat saking kaget dan takut, suaranya gemetar, usiaku sudah 73, kau, mengajak dia, usianya lebih muda, lebih pantas, ting si tertawa lebar, ternyata nikoh juga mau menjual nikoh, nikoh juga manusia, malahan perempuan, dengan senyum lebar Teng Ting Hao menepuk pundak nikoh muda. Kau tidak usah takut, orang ini tidak akan melakukan perbuatan menakutkan, paling banyak hanya, kuatir orang bicara tak senonoh, lekas ting si menukas, paling banyak aku hanya tanya beberapa patah kata kepadamu, akhirnya nikoh yang lebih muda ini mengangkat kepala melirik sekejap pada Teng Si, siapapun sukar meraba, apa arti lirikannya, lega, beruntung atau kecewa. Teng Si pura-pura tidak memperhatikan, setelah batuk dua kali, lalu menarik muka, suaranya kaku, kapan orang dalam rumah itu kemari-kemarin tengah malam, sahut nikoh yang lebih muda. Berapa orang yang kemari nikoh itu mengangkat kelima jari tangannya, jari-jarinya tampak gemetar. Teng Si berkata, empat orang hidup dan satu mayat tidak, lima orang hidup, sahut nikoh yang muda itu. Nikohusia lanjut menambahkan, tapi waktu mereka keluar, ku lihat hanya empat orang saja, bersinar bola matah, Teng Si, jadi masih ada seorang lagi, di mana dia entahlah, sahut nikoh tua. Apa betul kau tidak tahu, Gertak Ting Si? Aku tahu, semalam mereka pergi ke Tok Tebio yang berada di belakang sana, sahut nikoh tua. Siapa yang tinggal di sana, tanya Ting Si. Tiada orang tinggal di sana, hanya ada sebuah kamar di bawah tanah, nikoh tua menerangkan. Bersinar bola matah, Teng Ting Hao, Apakah kau tahu, siapa orang yang tidak ikut keluar itu? Ting Si berkata, pasti siow so kin so siow toh, orang macam apa? Dia tanya Teng Ting Hao. Seorang cerewet, sahut Ting Si. Kalau kau ingin dia menyimpan rahasia, keru satu-satunya hanyalah. Membunuhnya sambung Teng Ting Hao. Ting Si tertawa, tapi kalau kau saudara iparnya, lalu apa yang kau lakukan terhadapnya sudah tentu, aku tidak akan membunuhnya. Membunuh dia berarti membuat adik sendiri menjadi janda, karena itu kau tidak membunuhnya ya, terpaksa hanya menyekapnya di kamar bawah tanah. Siow Cukat memang tidak malu diagulkan sebagai siow Cukat, si cerdik pandai, tapi siow Cukat bukan saudara iparnya, ya, tapi Gakling adalah saudara iparnya, Teng Ting Hao menghela nafas. Jika adik Gakling atau bininya berwatak seperti lengkohnya, maka siow Cukat pasti tidak bisa hidup tenteram, lebih baik mati saja daripada tersiksa. Ting Si mengerut alis, kau bukan iparnya, pembunuh itu jelas juga bukan, oleh karena itu. Setiap saat mungkin saja dia dibunuh supaya tidak cerewet, jika kita masih ingin mendapat keterangan dari siow Cukat, Oh, lekas berangkat ke Tutebio di belakang sana, mengapa Tuebio dibangun di belakang Nikoheng? Mengapa pula dalam Tutebio ada kamar bawah tanah? Metel, Ting Si menyelidik, dengan seksama ia meneliti keadaan sekitarnya, tidak ketinggalan papan batu di bawah altar pun diperiksanya, mulutnya menggumam pula, Nikohem ini dahulu dihuni seorang Nikoh muda cantik yang cabul, untuk melampiaskan nafsunya sengaja membangun Tutebio ini, bersambung ke-6.